Soh, cukup. Saya tidak akan memasak ini semua, tapi hanya dipanaskan aja dengan minyak. Saya akan menyiapkan mangkok. Saya akan membuang udang siram minyak babi. Ini adalah udang siram minyak cabai. Oh, bawang cabai maksudnya. Gitu lah kurang lebih ya. Anyway, kita siapkan udang. Saya udangnya sudah direbus. Yang ini sudah dibersihkan. Kita siram dengan babi. Bawang cabai. Cabai merah, bawang putih, bawang merah, cabai hijau, rawit. Oke, semuanya. Semuanya kita iris tipis. Cabainya. Yang banyak aja, tidak apa-apa. Kemudian, kita campur dengan bawang merah juga. Bawang merahnya juga yang banyak aja, boleh 20-30, tidak apa-apa ya. Sekarang bawang putihnya. Bawang putihnya tidak usah sebanyak itu, 8-10 aja. Dan ini juga kita iris tipis seperti bawang merahnya. So, cukup. Saya tidak akan memasak ini semua, tapi hanya dipanaskan aja dengan minyak. Saya akan menyiapkan mangkok. Ini semua kita taruh di mangkok. Sambil kita tunggu minyaknya panas. Anda boleh pakai minyak apa aja? Saya di sini kebetulan pakai minyak zaitun. Tapi kalau mau pakai minyak goreng biasa juga boleh. Ini nanti akan kita campur kurang lebih 200-200 mililiter. So, sambil kita menunggu minyaknya menjadi panas. Saya akan menyusun udangnya. Jadi di sini ada daun seladra. Seladra daun seladra. Nah. Nah aja. Ini untuk bikin kayak gunung-gunungan biar-biar bagus gitu ya. Di atasnya. So, iris tipis aja. Oke. Susun di tengahnya. Kemudian udangnya susun di atasnya. Oke. Kasih sedikit bumbu. Gula secukupnya aja. Setengah sendok teh. Sedikit kecap asin. Kurang lebih satu sendok makan aja. Lalu saya ada juga saus tiram. Dan kita siram minyaknya. Lalu ini kita siram di atas udangnya. Kita kasih sedikit garam. Jangan terlalu banyak karena tadi udah ada kecap asin sama minyak zaitunnya. Ini hanya buat... Dan garamnya yang saya gunakan adalah garam kasar ini. Dan merinca. So. Sedikit. Daun parsley. Udang siram minyak batik. Udang siram minyak batik.